Balai Kampung diduga mencuri arus pendek listrik dan mengibarkan bendera kusam dan robek. Balai Kampung Tritunggal Jaya, Kecepatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang diduga mencuri arus pendek listrik dan mengibarkan bendera setengah tiang yang kusam dan robek. Sungguh ironis sebuah pemandangan yang sangat tidak enak dipandang mata umum dengan pendapatan Rp 1.495.087.622 di era reformasi seperti ini. Masih saja Balai Kampung tidak mempergunakan KWH Meter dan mengibarkan bendera setengah tiang kusam dan robek saat Indonesia berkabung. Kamis 12 September 2019 Abdul Hadi, selaku staf umum di Kampung Tritunggal Jaya, mengatakan kalau sebenarnya KWH Meter tersebut sudah lama diketahui lost room. Informasi yang dihimpun tim JKTV saat kunjungan perdana ke Balai Kampung dan bertemu juru tulis kampung menemukan KWH Meter lost room serta bendera tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2019 memang sudah dalam keadaan kusam. Parahnya meski sudah diketahui bendera berwarna kusam namun masih tetap berkibar. Masih menurut Abdul Hadi mengenai penyambungan arus pendek listrik PLN yang lost room, dirinya mengatakan sejak kepemimpinan Kepala Kampung yang terdahulu. KWH ini sejak zaman Kepala Kampung yang lama yang nipak Tobing tapi hingga kini masih belum terpasang KWH yang baru ujarnya. Menurut dia KWH telah dicopot oleh pegawai PLN namun hingga kini belum juga dipasang KWH baru. Yang mencopot itu dari pihak PLN yaitu Pak Rory selaku pegawai PLN langsung. Tapi kok sampai sekarang hampir 2 tahun ini semasa Nurianto menjabat Kepala Kampung yang baru masih saja belum terpasang KWH-nya. Berhitungan saya, Pak Nogianto. Belum lihat itu injau malah itu. Tadi tinggal panggil sekretan apa? 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 Saya belum lihat soalnya. Tidak. Sembilan, berpuk, ini kemesu. Tidak. Abdullah J. Ini mulai diganti, Pak. Itu sudah baru tadi sudah sobek diganti. Yang orang bagus. Emang dari zaman Tobeng itu sudah seperti ini. Makanya sudah sekarang diganti lurah. Makanya sekarang dicopot. Sudah hampir 2 tahun. Iya. Ini iya. Tapi kan sudah hatar tadi. Yang pihak PLN. Makanya yang coba CPLN ini nyongkot. Rory, kalau setahu saya kan bukan tetangga saya, dia yang sering masang-masang di kabel-kabel di atas itu. Saat dimintai keterangan Nuryanto, selaku kepala kampung mengatakan mengenai bendera kusam dan robek dengan santanya berdalih, tidak mengetahui dan tidak memperhatikan bendera tersebut. Iya Pak, akan saya suruh juru tulis mengganti dengan bendera yang baru, pungkasnya. Putra Jika TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!